Untuk memperingati hari jadinya yang ke-50 yang jatuh pada 19 September nanti, pengelola kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan menggelar para desatwa. Belasan satwa koleksinya pun dikeluarkan dari kandangnya dan menyapa pengunjung dengan mengililingi kebun binatang. Melalui para desatwa ini pengunjung bisa langsung mengenal dan berada lebih dekat dengan para satwa tanpa dibatasi kurungan. Para desatwa dimulai pukul 10 pagi dan berlangsung selama 1 jam. Belasan satwa seperti gajah Sumatera, ular piton sawah albino, ular sanca batik, kuda poni, dan sejumlah hewan unggas yang dibawa para pawang berkeliling kebun binatang. Menurut Humas Ragunan Bambang Wahyudi, hewan yang ikut dalam parada merupakan hewan jinak sehingga tidak akan membahayakan pengunjung yang datang. Hewan-hewan ini sudah terlatih ya, bukan hewan yang baru dari kanan di bawah keluarga. Hewan-hewan kami sudah terpilih, mereka sudah berlatih untuk berada di keramaian, tidak ada masalah stres. Para desatwa ini berlangsung sebulan sekali dan telah berlangsung 4 kali. Diharapkan dengan diselenggarakannya para desatwa dapat menarik minat pengunjung dan menjadikan kebun binatang Ragunan sebagai tempat wisata keluarga yang syarat edukasi dan murah. Dari Jakarta, Wuri Setia Ningsih, Erwin Andreas, Kantor Berita Antara, mewartakan.